Halo semuanya, kembali lagi adik-adik, kali ini kita akan membahas soal mengenai fungsi inverse dari fungsi komposisi Kita punya soal, diketahui fungsi fx 2x kurang 4 per 5 kurang x, dengan x tidak sama dengan 5, dan gx sama dengan 3x tambah 7 Tentukanlah fungsi inverse dari g bundaran fx adalah Baiklah adik-adik, kita langsung saja jawab soalnya Karena kita diminta disini untuk menentukan fungsi inverse dari g bundaran fx Maka yang pertama kita akan menentukan g bundaran fxnya terlebih dahulu Kita ketahui g bundaran fx itu sama dengan g fx Atau kita akan menggantikan seluruh variable x pada gx dengan si fungsi fx Maka g buka kurung 2x kurang 4 per 5 kurang x Nah disini kita punya gxnya itu adalah 3x tambah 7 Gantikan xnya dengan 2x kurang 4 per 5 kurang x Maka akan sama dengan 3 kali 2x kurang 4 per 5 kurang x ditambah dengan 7 Hasilnya adalah 6x dikurang 12 per 5 dikurang x ditambah dengan 7 Disini kita bisa samakan penyebutnya Yaitu sama-sama menjadi 5 dikurang x Sehingga pembilangnya disini menjadi 6x kurang 12 ditambah dengan 7 dikali dengan 5 kurang x Sama dengan disini yaitu 6x dikurang 12 ditambah dengan 7 kali 5 itu adalah 35 dikurang 7 kali x Yaitu dikurang 7x per 5 kurang x Maka akan sama dengan 6x kurang 7x adalah min x Min 12 tambah 35 adalah positif 23 per 5 kurang x Ini adalah hasil dari g bundaran fxnya Nah kemudian karena kita diminta untuk menentukan fungsi inverse nya Maka disini kita akan misalkan terlebih dahulu bahwasanya g bundaran fx itu akan sama dengan y Atau y itu sama dengan g bundaran fx Disini kita punya g bundaran fx itu adalah min x ditambah 23 per 5 kurang x Kita tadi misalkan g bundaran fx itu adalah y Y sama dengan min x tambah 23 per 5 kurang x Maka disini kita kali silang y kali 5 kurang x sama dengan min x tambah 23 Maka hasilnya adalah 5y kurang xy sama dengan min x tambah 23 Kita akan samakan yang separiabel disini pindah ruas menjadi x kurang xy sama dengan 23 dikurang 5y Kita akan disini menghasilkan satu aja variable x Caranya adalah kita lihat x kurang xy sama-sama mengandung variable x Kita keluarin menjadi x kali 1 kurang y sama dengan 23 kurang 5y Sehingga untuk x, x itu adalah g bundaran f inverse dari si y Sehingga akan sama dengan disini 23 kurang 5y per 1 dikurang y Karena kita diminta menentukan inverse dari g bundaran inverse x Maka disini yang kita cari itu adalah variable y Atau variable y itu adalah g bundaran f inverse dari si x Caranya kita gantikan seluruh variable y dengan x Maka akan sama dengan 23 kurang 5x per 1 kurang x Inilah dia jawaban dari soal ini Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya fungsi inverse dari g bundaran f x itu adalah g bundaran f inverse x sama dengan 23 kurang 5x per 1 kurang x Baiklah, terima kasih telah menonton video pembahasan soal ini Sampai bertemu di video pembahasan soal-soal yang berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa